Intro Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdadul Ulama atau PBNU Said Agil Siraj menandatangani notak sepahaman atau MOU guna meningkatkan produksi pangan pada Kamis 30 November 2017 di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dikatakan oleh Mentan, kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian di Pengkulu telah berhasil meningkatkan pendapatan petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BBMU yang saya hormati, saya banggakan. Kami bangga dengan kehadiran beliau di kantor Kementerian Pertanian minimal menjejukkan kami dan memberi spirit baru. Namun 3 bulan, 4 bulan yang lalu kami sinergi untuk kerjasama pertama jatuh 10.000 hektare di Bengkulu Selatan. Selatan? Selatan. Beliau lakukan dan langsung berhasil. Di sana ada peningkatan pendapatan petani, bupatinya. Langsung kami dengan Menteri Desa Kasama. Hari ini MOU. Jadi belum MOU saja sudah kita berhasil, apalagi sudah MOU. Karena sudah MOU, kita naikkan 10 kali lipat. 100.000. Kalau 100.000 ini ditanam dengan baik dan produksi, kita hitung-hitung tadi bisa menghasilkan 3 triliun nantinya. Hasilnya 3 triliun. Jadi insya Allah dengan gandingan tangan BBMU, luar biasa ada anggota BBMU, 91 juta orang. Dan itu didominasi oleh dari petani. Dalam MOU tersebut, Kementerian Pertanian memfasilitasi BBMU guna mencukupi kebutuhan pertanian seluas 100 hektare yang tersebar di 9 kabupaten. Nilai kerjasama tersebut mencapai 200 miliar rupiah. Dan Mentan berharap anggaran tersebut dapat menghasilkan 300 triliun rupiah. Tim TV Tani melaporkan. Tim TV Tani melaporkan.